Intro Episode dimulai ketika para preman tersebut menyita HP semua orang Agar tidak ada yang bisa meminta bantuan keluar Mereka juga bertanya siapa orang yang paling terpandang disini Mendengar itu karyawan disana menyebut nama Sanju Sehingga dengan itu mereka pun mulai mencari orang yang bernama Sanju Dan ketika semua orang menjawab bahwa Sanju tidak ada disana Dengan kejamnya penjahat itu menikam salah seorang karyawan yang ada disana Hingga membuatnya tewas seketika Sementara Parwati dan Sanju masih bersembunyi di atas Dan Parwati mengatakan bahwa mereka harus melakukan sesuatu Dan tepat ketika para penjahat itu akan menemukan Sanju dan Parwati di lantai atas Sanju dengan cepat membawa Parwati untuk bersembunyi Sedangkan Niti dan Daima kini bertabrakan dengan tidak sengaja Sehingga membuat mereka terjebak bareng Daima bertanya kepada Niti apakah dia melihat Parwati Mendengar itu Niti mengatakan bahwa Parwati pasti sedang bersama Sanju Karena sejak tadi mereka selalu bersama Kemudian dengan ketakutan Niti langsung masuk ke dalam ruangan untuk mencari Sanju Namun yang namanya apa kita tidak tahu kapan datangnya Di saat Niti sedang mengkhawatirkan Sanju seperti itu Akan tetapi Sanju sendiri sedang berduaan dengan Parwati Dimana ketika Sanju dan Parwati juga berusaha untuk bersembunyi dari penjahat itu Parwati tidak sengaja akan terjatuh Sehingga Sanju pun langsung menjaga Parwati Dan adegan Cie-Cie di tengah suasana genting pun terjadi Melihat itu Niti menjadi sangat kesal Namun apa mau dikata Mau ngamuk pun tak bisa dikarenakan suasana yang tidak mendukung Kemudian Sanju pergi dari sana bersama Parwati Sementara penjahat tersebut terus saja menggeledah tempat itu untuk mencari Sanju Penjahat itu memasuki sebuah ruangan dan berteriak meminta Sanju untuk keluar Akan tetapi dia tidak melihat Sanju sedang bersembunyi di belakangnya Sanju juga akan menyerang penjahat tersebut dari belakang Namun Parwati menghentikan Sanju dikarenakan penjahat itu membawa senjata api Hingga pada saat itu penjahat tersebut berdiri di dekatnya Niti yang bersembunyi Tetapi syukurnya Niti juga berhasil menjauh tanpa dilihat oleh penjahat itu Kembali kepada Sanju dan Parwati yang sedang memikirkan bagaimana caranya mereka menghubungi polisi Mereka kemudian melihat telpon rumah di sebuah meja Dan langsung saja mereka menghubungi polisi Akan tetapi ketika Sanju akan memberitahu polisi bahwa mereka sedang terjebak di suatu bank Tiba-tiba saja telponnya mati karena para pereman tersebut telah memutuskan listrik dan jaringan yang ada di kantor bank tersebut Melihat itu Sanju dan Parwati berusaha menghubungi polisi kembali Namun Sanju berkata pasti mereka telah memutuskan jaringan ponsel ini Terlihat Parwati nampak putus asa dengan hal tersebut Di sisi lain Niti juga memasuki sebuah ruangan dan sedikit merasa lega karena penjahat itu tidak menemukannya Namun lagi-lagi Niti kembali mengingat bagaimana mesranya Sanju dan Parwati yang sedang berpelukan tadinya Mengingat itu Niti menjadi semakin kesal sambil berkata Seharusnya Parwati mati di tangan para penjahat tersebut karena dia selalu saja mengganggu ketenanganku Sedangkan Daima sedang mencari keberadaan Parwati dengan sangat khawatir Namun tak disangka Daima dan Niti lagi-lagi bertabrakan sehingga membuat mereka berdua kembali berdebat Niti mengatakan kepada Daima mengapa Parwati datang kesini untuk mengejar Sanju Mendengar itu Daima menyuruh Niti untuk diam karena dia tidak tahu apa-apa yang sebenarnya Namun Niti terus saja menyalahkan Parwati dan berkata Aku yakin Parwati-mu pasti menyukai Sanju Sehingga membuat dia selalu ikut kemanapun Sanju pergi Dengan kesal kemudian Niti pergi dari sana Sementara para penjahat itu menghubungi bosnya dan memberitahunya bahwa dia telah memutuskan semua jaringan di kantor tersebut Dan dia juga sedang mencari keberadaan Sanju Bajwa karena Sanju adalah orang yang paling terpandang Mereka berkata akan menyandara Sanju agar apa yang mereka inginkan bisa mereka dapatkan Sedangkan di dalam ruangan Parwati dan Sanju sedang berdiskusi bagaimana caranya mereka bisa keluar dari sana Mendengar itu Sanju mengatakan Aku juga sedang memikirkan bagaimana caranya kita bisa melawan para preman tersebut untuk melindungimu Aku tidak ingin membuatmu merasa khawatir Di saat genting seperti itu Babang Sanju tidak lupa merayu Parwati serta gombal kepadanya Namun Parwati menyuruh Sanju untuk tetap fokus dan tidak merayunya Sanju berkata Tetapi aku benar-benar tidak ingin membuatmu merasa khawatir apalagi sampai kau kenapa-kenapa Dan seandainya kamu pingsan di sini maka aku akan menggendongmu keluar dari sini sebagai pahlawan dengan sangat romantis Mendengar itu Parwati menyuruh Sanju untuk berhenti berhayal sepanjang waktu Karena mereka sedang menghadapi musibah seperti ini Parwati mengatakan bahwa mereka harus memikirkan jalan keluar Tidak lama setelah itu Sanju mendapatkan ide Sanju kemudian menjelaskan kepada Parwati bahwa di kantor ini terdapat peringatan kebakaran Dan jika terdapat hal yang berbau api Maka secara otomatis tim pemadan kebakaran akan datang ke sini Namun Parwati dan Sanju merasa bingung kembali bagaimana caranya menciptakan kebakaran Sedangkan mereka tidak membawa korek Sanju kemudian berkata akan keluar mengambil korek api dan meminta Parwati untuk menunggunya di sini Namun Parwati ingin ikut dengan Sanju dan mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan Sanju keluar sendiri Karena dia sangat khawatir dengannya Mendengar itu Sanju mengatakan Jika kamu ikut denganku maka aku akan semakin khawatir denganmu Tetaplah di sini karena di sini adalah tempat yang aman untukmu Kemudian Sanju langsung keluar untuk mencari korek api Sedangkan di sisi lain Daima dan Niti juga sedang mencari jalan keluar Namun tiba-tiba saja pereman tersebut berhasil menemui mereka dan menyuruhnya untuk menyerah Melihat itu Niti berhasil lari dari sana Dan hanya Daima yang berhasil tertangkap oleh penjahat tersebut Begitupun dengan Sanju yang berusaha mencari korek Namun dirinya juga bertemu dengan salah satu penjahat tersebut Sehingga dengan itu Sanju pun juga ikut tertangkap Kemudian penjahat itu menodongkan senjata kepada Sanju Dan memintanya untuk turun ke bawah Parwati juga pada saat itu keluar dari ruangan dengan membawa sebuah tongkat Dia memukul salah satu penjahat tersebut dan berniat akan mencari Sanju Akan tetapi Parwati malah disergap dari belakang oleh penjahat yang lainnya Sehingga dia pun ikut tertangkap Kembali kepada Sanju yang berpura-pura mengajak penjahat tersebut Mengobrol dengan menanyakan apakah dia membawa rokok dan korek api Penjahat tersebut yang tidak mengerti dengan tujuannya Sanju Dia pun dengan polis mengatakan iya Mendengar itu Sanju langsung saja menyerang penjahat tersebut hingga pingsan Lalu kemudian Sanju mengambil korek apinya Namun sayangnya Sanju tidak bisa menyelamatkan Parwati Karena Parwati telah dibawa duluan oleh penjahat yang lainnya Tak lama setelah itu Daima dan Parwati sedang dikumpulkan bersama para Sandra yang lainnya Melihat itu Parwati bertanya Siapa sebenarnya kalian? Namun para penjahat itu menyuruh Parwati untuk diam Atau kalau tidak mereka akan menembaknya Para penjahat itu memberitahu Parwati bahwa Sanju juga telah berhasil ditangkap Sehingga mendengar itu Parwati menjadi khawatir dengan Sanju Dan ketika penjahat itu akan pergi untuk menjemput Sanju Parwati berusaha menghalanginya Sehingga dengan itu Dengan murka penjahat itu menembak salah satu Sandra yang lainnya Sebagai peringatan agar tidak ada lagi yang berani macam-macam kepada mereka Sedangkan Sanju kini kembali ke ruangan dan mencari Parwati Namun dia tidak menemukan Parwati di sana Melihat itu Sanju merasa sangat khawatir Namun syukurnya Sanju melihat sebuah ponsel di ruangan tersebut Sehingga Sanju pun langsung saja menelpon polisi dan memberitahunya Bahwa mereka semua dalam bahaya di sebuah bank Mendengar itu polisi mengatakan akan segera mengirim bantuan Di sisi lain seorang penjahat yang sedang mencari Sanju Namun tali sepatunya akan terlepas Penjahat itu menaruh pistolnya di meja Dan ketika dia sedang memperbaiki tali sepatunya Tiba-tiba saja Sanju langsung menodongkan pistol ke arahnya Melihat itu penjahat tersebut pun langsung ketakutan Akan tetapi di sini penjahat tersebut berhasil mengelabui Sanju Dimana dia berkata bahwa dirinya bukanlah penjahat Namun dia hanyalah warga sipil atau sebagai nasabah di bank tersebut Dia datang ke ruangan ini untuk bersembunyi dari penjahat tersebut Dan kenapa dia membawa pistol Itu dikarenakan pistol itu berhasil dia rampas dari salah seorang penjahat tersebut Mendengar itu Sanju pun menjadi percaya Sanju menyuruh penjahat itu untuk tetap bersembunyi di bawah meja Sembari menunggu polisi datang ke sana Dan sangat disayangkan Sanju juga mengembalikan pistol penjahat tersebut Untuk menjaga dirinya Sehingga penjahat itu pun langsung saja menodongkan pistol tersebut kepada Sanju Itulah halur cerita Parineti pada kali ini Jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya di episode selanjutnya Yang meskipun durasi videonya agak sedikit pendek Dikarenakan stok video Parineti yang baru rilis di India tinggal beberapa episode lagi Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di episode selanjutnya